LEDAKAN Siaping mengulurkan tangannya dan formasi api muncul. Api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk cakar emas. Krune kuno dapat dilihat di permukaan cakarnya, memancarkan aura kuno, primal, dan mulia. Cakar gagak emas neraka. Dia segera mengerti. Keterampilan garis keturunan yang dia bangun kali ini adalah Infernal Golden Crow-Claw. DONG! Siaping melambai dengan lembut dan cakarnya merobek angin. Itu berisi lima kekuatan yang menakutkan dan menyapu. Sebuah gunung di kejauhan langsung terbelah menjadi lima bagian. Bahkan tanahnya memiliki lima retakan besar yang memanjang hingga puluhan kilometer. Di saat yang sama, cakar itu meledak dengan kekuatan api yang mengerikan. Kemanapun cakar itu lewat berubah menjadi lautan api. Gunung di kejauhan dikelilingi api dan berubah menjadi gunung berapi besar. Dalam beberapa tarikan napas, gunung tersebut melebur menjadi tumpukan lahar yang mengalir kemana-mana. Bang! Siaping melambai lembut lagi dan cakar emas menamparkan gunung di kejauhan. Rasanya seperti menamparkan tahu. Gunung setinggi seribu meter itu langsung diratakan dan dihancurkan menjadi bubuk. Sebuah cakar besar muncul di tanah. Seolah-olah itu telah meninggalkan bekas abadi di tanah. Area dalam radius ribuan kilometer bergetar dan menderu. Serangan yang sangat kuat. Seru Siaping. Ia telah membangkitkan beberapa skill Infernal Golden Crow sebelumnya, seperti Infernal Golden Crow Wings, Infernal Golden Crow Ice, Infernal Golden Crow Heart, Infernal Golden Crow Stomach, dan lain sebagainya. Itu semua adalah keterampilan garis keturunan yang mendukung. Tapi kali ini berbeda. Dia telah membangkitkan skill tipe serangan. Cakar itu berisi kekuatan robek, kekuatan api, kekuatan penghancur, kekuatan gagak emas, dan kekuatan neraka. Ketika kekuatan-kekuatan ini digabungkan, itu menjadi sangat kuat. Dengan satu cakar, musuh akan langsung berubah menjadi bubuk. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu skill tipe serangan terkuat dan jurus mematikan yang sesungguhnya. Menurut legenda, cakar gagak emas mampu mengoyak tubuh naga sejati. Bisa dibayangkan betapa kuatnya cakar itu. Sungguh luar biasa. Kekuatan garis keturunan yang kuat. Siaping diam-diam merasakan garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya. Setelah membangunkan seratus ribu sel Infernal Golden Crow, dia merasa kekuatan garis keturunannya telah mencapai puncaknya. Setiap pembuluh darah di tubuhnya mengalir dengan darah seperti lava, mengeluarkan bau yang menyengat. Itu seperti lahar mendidih, dan setetes darahnya dapat mengubah lingkungan sekitar ratusan mil menjadi lautan api. Di saat yang sama, kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Setelah mewarisi kekuatan luar biasa dari gagak emas neraka, otot, tulang, kulit, dan bagian lainnya semuanya telah ditempa sepenuhnya, mencapai tingkat yang tidak manusiawi. Membangkitkan seratus ribu sel neraka gagak emas sudah sangat menakutkan. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya membangkitkan satu juta sel neraka gagak emas. Siaping mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan dalam dirinya. Meskipun dia telah kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya, dia masih bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan dengan fisiknya yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan bisa berkomunikasi dengan para dewa dengan kekuatan suci yang tak terbatas. Hah! Tepat pada saat ini, Siaping merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa pada suatu saat, area sekitarnya tertutup awan gelap. Kesengsaraan petir sudah mulai terjadi dan hujan lebat mengguyur. Awan gelap melonjak dalam jarak seribuli, arus udara hitam menyelimuti udara. Naga banjir samar-samar terlihat, memuntahkan semua jenis formasi pembunuh langit dan bumi. Mereka mengandung niat membunuh yang tak terbatas, seolah-olah mereka akan menjungkir balikkan dunia. Gemuru gelombang Jauh di dalam awan gelap, sambaran petir meledak, menghasilkan suara seperti tanah longsor atau tsunami. Udara bergetar ratusan ribu kali, menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang menghancurkan segalanya. Berbagai formasi ilusi yang didirikan Siaping di sekelilingnya terkoyak dan hancur total. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Lusinan retakan mengejutkan muncul di tanah akibat gelombang suara. 36 Tahap Kesengsaraan Petir Ekspresi Siaping Serius Kali ini, kesengsaraan petir 10 kali lebih menakutkan dari kesengsaraan sebelumnya. Itu tidak sesederhana memiliki 9 tahap kesengsaraan petir. Kekuatan setiap sambaran petir lebih mengerikan dari gabungan sambaran petir sebelumnya. Jika satu sambaran petir mendarat di tanah, itu akan cukup untuk mengubah lusinan gunung dalam jarak 100 li menjadi debu. Sungai dan danau juga akan diratakan. Bahkan suara ledakan petir akan menyebabkan kultifator rilem pemurnian harta karun normal mengeluarkan darah dari lubangnya jika mereka ceroboh. Jika mereka terkena satu sambaran petir, mereka akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi mayat hangus. Ya Tuhan, bagaimana guru bisa tersambar petir? Terlebih lagi, ini adalah 36 tahap kesengsaraan petir. Bukankah dia hanya berada di alam pemurnian harta karun? Roh artefak mutiara gunung dan sungai, sapi hijau, menyadari situasi ini dan tercengang. Ia sama sekali tidak dapat memahami masalah ini. Bagaimanapun, kesengsaraan petir hanya akan menarik kecemburuan langit dan bumi ketika seseorang hendak melangkah ke alam sage, memicu niat membunuh langit dan bumi dan mengirimkan kesengsaraan petir. Tapi mereka belum pernah mendengar tentang seorang kultifator alam pemurnian harta karun yang memicu niat membunuh langit dan bumi dan mengirimkan kesengsaraan petir. Bagaimanapun juga, langit dan bumi begitu perkasa dan menyendiri. Penggarap alam pemurnian harta karun hanyalah semut di langit dan bumi. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memicu niat membunuh di langit dan bumi? Bukankah ini omong kosong? Bamkin, pernahkah kamu melihat seseorang tersambar petir? Anda benar-benar tidak memiliki pengetahuan. Makan rumput sepanjang hari berdampak buruk bagi otak Anda. Corin segera memandang sapi hijau itu dengan jijik. Ia ingin mencari kesempatan untuk menghina sapi hijau. Apa? Sapi hijau menjadi gila dan hampir mati karena marah. Ia ingin bertarung dengan Corin, tetapi ia bertahan dan memandang siaping dengan cemas. Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Guru telah mengalami kesengsaraan petir. Apakah dia akan menemui masalah? Huff, anak itu monster. Apa yang dimaksud dengan 36 tahap kesengsaraan petir? Bukannya dia belum pernah tersambar petir sebelumnya. Corin menyatakan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat lumrah. Setelah mengikuti siaping beberapa saat, ia menjadi terbiasa. Ini. Sapi hijau itu terdiam. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan ini bukan kali pertama. Pertanyaannya adalah, mengapa guru memicu niat membunuh langit dan bumi dan tersambar petir? Mungkinkah karena kekuatan garis keturunan yang menakutkan, sakral, dan kuno di tubuh guru. Ia telah mengikuti siaping sejak lama dan secara alami mengetahui bahwa tubuh siaping mengandung kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Itu sangat misterius dan kuno, dan bahkan ia tidak dapat mengetahui sumbernya. F. Cuk, kakak tersambar petir. Feng Hetang, yang bersembunyi di dekat banyak bintang, juga melihat pemandangan di luar. Dia melihat siaping berdiri di udara dengan awan kesusahan yang mengerikan di atas kepalanya, dan samar-samar guntur turun. Dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Benar saja, orang jahat akan disambar petir. Yukiki sangat sombong. Tidak akan ada masalah, kan? Jiang Yaru sedikit khawatir. Seharusnya tidak ada masalah. Penjahat ini sepertinya tidak khawatir sama sekali. Seharusnya tidak ada masalah besar. Suji merasakan suasana hati siaping sangat tenang. Sepertinya dia tidak sedang menghadapi bencana. Kesengsaraan petir telah turun. Curong berteriak ketakutan. Semua orang menoleh. Ketika awan hitam mengembun hingga ekstrim, kekuatan kesengsaraan petir tampaknya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Segera, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan membombardir tubuh siaping. 1372 Saat siaping menghadapi kesengsaraan surgawi ke-36, fluktuasi kesengsaraan surgawi terlalu besar, mempengaruhi radius lebih dari 10.000 km. Banyak pembudidaya di pegunungan segera merasakannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa menit kemudian, puluhan sosok terbang dari segala arah. Mereka semua mendarat di gunung beberapa mil jauhnya dari siaping. Bagaimanapun juga, kekuatan retribusi terlalu mengerikan. Mereka tidak berani mendekat. Mereka semua mengenakan seragam yang sama dan setidaknya berada di alam transenden. Ketika mereka melihat awan di langit dan kilat sesekali, ekspresi mereka berubah. Retribusi. Mustahil. Apakah seorang penggarap alam retribusi sedang menjalani retribusi di sini? Dia akan menjadi orang suci. Seseorang terkejut. Menjadi orang suci adalah hal yang besar. Khusus untuk penggarap rilem retribusi. Mereka perlu melakukan segala macam persiapan untuk melewati retribusi. Bagaimanapun, itu adalah proses melampaui kevanaan dan menjadi orang suci. Jika berhasil, mereka akan mencapai surga dalam satu langkah. Jika gagal, mereka akan mati. Jika pihak lain adalah penggarap rilem retribusi, mereka pasti akan mati. Mereka mungkin akan ditampar sampai mati oleh penggarap rilem retribusi yang marah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis saat itu. Tidak, dia bukan seorang kultifator alam retribusi. Aku bisa merasakan aura bela diri anak itu. Dia paling banyak berada di tahap tengah alam pemurnian. Seseorang menggelengkan kepalanya. Dia sangat peka terhadap aura bela diri dan bisa merasakan kekuatan bela diri siaping. Apa, alam pemurnian? Tapi kenapa dia memicu alam retribusi? Saya pernah mendengar bahwa sebelum orang bijak kuno menjadi orang suci, mereka iri pada surga. Setiap kali mereka maju ke alam yang lebih tinggi, mereka akan disambar petir. Mereka akan mengeraskan diri dan membentuk postur tubuh yang tak terkalahkan. Saya ingin tahu apakah orang ini adalah sama. Apakah kamu bercanda? Itu hanya legenda. Bagaimana bisa benar? Ya, ada begitu banyak monster di alam semesta. Aku belum pernah melihat siapapun menghadapi alam retribusi setiap kali mereka menerobos. Belum tentu, alam semesta begitu besar. Tidak mengherankan jika ada beberapa hal yang belum kita lihat atau dengar. Jika itu benar, maka bakat anak ini sangat menakutkan. Dia bahkan mungkin melampaui semua murid sekte Guiyuan kita. Semua orang berdiskusi, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Tunggu, apakah kamu pernah melihat anak ini sebelumnya? Kenapa aku merasa dia bukan murid sekte asalku? Seseorang tiba-tiba berkata sambil menatap siaping yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia merasa pemuda itu sangat asing. Benar, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Secara logika, planet ini adalah tempat para murid sekte Guiyuan kita berlatih. Ini adalah milik sekte Guiyuan kita. Ada banyak susunan yang dipasang di sekitar planet ini. Untuk mencegah musuh masuk. Jika anak ini orang luar, bagaimana dia bisa masuk? Seseorang juga memperhatikan kelainan itu. Banyak orang terkejut. Mereka juga memikirkan hal ini. Jika anak ini bukan murid dari sekte Guiyuan, bukankah dia seorang penyusup? Ini adalah masalah besar. Selain itu, formasi susunan pertahanan planet ini sangat kuat. Bahkan seorang kultifator inti emas pun tidak akan mampu memaksakan jalannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa siaping memiliki banyak bintang. Formasi susunan biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ia dengan mudah melewati formasi susunan dan mencapai bagian dalam planet. Penyusup, brengsek. Seseorang berteriak. Matanya menunjukkan sedikit keganasan. Planet ini adalah wilayah sekte Guiyuan. Seseorang benar-benar memasuki tempat ini untuk menerobos. Dia bahkan berencana melewati masa kesengsaraan dan menyerap energi spiritual kita. Ini adalah kejahatan besar. Saya menyarankan agar kita segera menangkap anak ini dan menyerahkannya kepada tetua sekte untuk ditangani. Atau kita tidak perlu melalui banyak masalah. Menurut aturan sekte, setiap penyusup adalah musuh. Kita bisa membunuhnya dulu dan melaporkannya nanti. Kita bisa membunuhnya saat itu juga. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin menangkap siaping dan membunuhnya. Banyak orang tergoda untuk mengambil tindakan. Membunuh seorang penyerbu adalah suatu prestasi besar di sekte Guiyuan. Belum lagi pihak lain adalah iblis yang sedang menjalani kesengsaraan petir. Jika mereka membunuh orang ini, mereka mungkin bisa mendapatkan harta berharga darinya. Tunggu. Seseorang melambaikan tangannya dan berkata, Saya khawatir tidak mungkin membunuh orang ini sekarang. Tidakkah Anda melihat betapa mengerikannya kesengsaraan ini? Saya khawatir jika kita mendekat, kita yang berada di alam kekuatan ilahi akan hancur berkeping-keping oleh petir. Hanya mereka yang berada di alam pemurnian harta karun yang hampir tidak bisa mendekati kesengsaraan. Mari kita tunggu para senior datang. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan berperang tanpa persiapan. Masalahnya, kapan para senior akan sampai di sini? Seseorang berkata dengan tidak senang. Orang itu berkata, Jangan khawatir. Saya baru saja mengirim pesan kepada para senior. Mereka sedang berlatih di dekat sini. Saya rasa mereka akan segera tiba. Jangan khawatir. Wuss. Beberapa menit kemudian, lima hingga enam kekuatan besar turun ke puncak gunung. Pemimpinnya mengenakan jubah emas. Dia tampak sangat muda dan membawa pedang emas di punggungnya. Dia memiliki aura puncak alam pemurnian harta karun. Sepertinya dia akan melangkah ke alam api sejati. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat menakutkan. Di belakangnya ada lima ahli rilem penyempurnaan harta karun. Tiga dari mereka berada di tahap tengah dari alam pemurnian harta karun dan dua di antaranya berada di tahap akhir dari alam pemurnian harta karun. Semuanya sangat sombong seolah-olah disukai oleh surga. Katakan padaku, apa yang terjadi? Tria berjubah emas melihat sekeliling dan langsung bertanya. Senior Liu Long. Salah satu dari mereka segera menjawab, kami menemukan seseorang sedang mengalami masa kesusahan besar di sini. Namun, kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Metode kultifasinya juga sangat aneh. Saya pikir dia bukan murid dari sekte Guiyuan. Saya takut dia penyusup. Melalui kesengsaraan. Tria berjubah emas terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Xiaoping di kejauhan. Dia melihat Xiaoping berdiri di tengah kesengsaraan guntur. Baut petir setebal ember dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Hanya satu sambaran petir mungkin bisa menghancurkan puluhan gunung. Namun, Yefutian masih tidak terluka. Dia bermandikan petir yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya kultifasinya dan betapa luar biasanya hal itu. Kekuatan yang sangat kuat. Fisik yang menakutkan. Anak ini pasti telah memadatkan semacam harta karun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu mengejutkan? Mata Liulong bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Hanya ini saja sudah sangat menakutkan. Jika dia melewati kesengsaraan guntur dan maju satu langkah lebih jauh, bukankah kekuatannya luar biasa? Bukankah dia bisa naik ke surga? Dia segera merasa bahwa Xiaoping tidak biasa. Bakatnya jelas di atas bakatnya, dan dia masih jauh darinya. Dia sangat iri pada orang jenius dan merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Benar, kakak senior. Bakat anak ini tidak biasa. Saya khawatir dia memiliki latar belakang yang bagus. Jika kita ingin menangani anak ini, kita tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu, kita masih ragu-ragu. Saya harap kakak senior dapat memberi kami nasihat. Seseorang bertanya. Pendapat apa lagi yang kamu punya? Tentu saja, kami akan membunuhnya. Liu Long tertawa dingin, tidak peduli siapa orang ini atau seberapa tinggi bakatnya, dia masuk tanpa izin ke planet pelatihan Sekte Guiyuan tanpa izin dan melahapki spiritual di wilayah kita. Ini sendiri merupakan kejahatan yang layak dihukum mati. 1373 Mata Liu Long berkedip, dia bukan tipe orang yang mau mematuhi aturan Sekte. Namun, selama seseorang tidak idiot, mereka akan tahu bahwa orang yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi ini pastilah seorang jenius yang tak tertandingi. Seorang jenius seperti ini pastilah seseorang yang membawa keberuntungan besar di punggungnya. Bagi seseorang yang sangat beruntung, bisa dibayangkan berapa banyak harta yang dimilikinya. Dia adalah tipe orang yang bisa mengambil harta hanya dengan berjalan-jalan. Siapa tahu, dia mungkin memiliki beberapa harta karun yang cocok untuk budidayanya. Jika dia bisa membunuh anak ini, maka semua harta yang ada padanya akan menjadi miliknya. Ini setara dengan pertemuan yang tidak disengaja. Tidak peduli berapa kali dia berlatih, tidak ada yang bisa menandingi hasil panen seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal ini dengan lantang. Di permukaan, dia masih merupakan kakak senior yang tidak memihak yang ingin menggunakan aturan sekte untuk menghukum penyusup. Apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Bahkan jika masalah ini dibawa ke sekte, dia tidak akan takut. Sampaikan perintahku. Segera bergerak dan tangkap orang ini. Liulong berteriak, anak itu hanyalah seorang kultifator di tahap peralihan dari alam pemurnian harta karun. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa sekuat itu. Ditambah lagi, dia sedang melewati kesengsaraan surgawi dan berada dalam bahaya. Bunuh dia saat dia terjatuh. Bunuh dia dulu. Setelah kita mendapatkan hartanya, kita akan membaginya secara merata. Dia memerintahkan saudara-saudara senior lainnya untuk segera bergerak dan membunuh Xiaoping. Iya, kakak senior Liulong. Kelompok murid Gui Yuan sekte mengangguk. Dengan seseorang yang memimpin, mereka tidak perlu khawatir. Tunggu. Tiba-tiba, suara Xiaoping datang dari badai petir. Kali ini, saya secara tidak sengaja memasuki sekte Anda untuk berkultifasi tanpa memberi tahu Anda. Ini memang salah saya. Namun, ada alasan untuk ini. Kesengsaraan surgawi sangat mendesak dan saya tidak punya pilihan. Ini tiga botol darah naga. Itu adalah harta karun yang kutemukan di beberapa reruntuhan kuno. Aku memberikannya kepadamu sekarang sebagai permintaan maaf. Ini juga bisa menggantikan kerugianmu. Setelah saya melewati kesengsaraan surgawi, saya akan memberi Anda lebih banyak hadiah. Saya harap semua orang dapat memberi saya sedikit wajah. Begitu dia selesai berbicara, tiga botol darah naga terbang keluar dan tiba di depan pria berjubah emas dan yang lainnya. Eh! Pria berjubah emas, Liulong, mengambil tiga botol darah naga. Meski dipisahkan oleh botolnya, semua orang bisa merasakan panas yang menyengat dari ketiga botol darah naga tersebut. Itu seperti nyala api, mengandung energi yang sangat besar. Ya Tuhan, ini benar-benar darah naga. Seorang kultifator rilem pemurnian harta karun segera memperhatikan tiga botol darah naga. Dia berpengetahuan luas dan segera menyadari bahwa itu tidak palsu. Itu adalah darah naga asli. Apakah ini nyata? Dia benar-benar bisa mengeluarkan darah naga. Klan naga adalah salah satu klan terkuat di alam semesta. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Selain itu, mereka tinggal di alam mistik klan naga dan jarang muncul di dunia luar. Sangat sulit untuk membunuh seekor naga dan mendapatkan darahnya. Itu benar. Terlebih lagi, membunuh seekor naga adalah kejahatan serius. Kamu akan terdaftar sebagai musuh klan naga dan akan diburu selamanya. Tidak ada yang berani mengambil risiko menyinggung klan naga dan membunuh seekor naga. Ini juga menyebabkan nilai darah naga melonjak. Kalau sebotol darah naga seperti itu dilelang di luar, nilainya akan sangat mahal. Lagipula, ada tiga botol. Hadiah seperti itu memang sangat tulus. Cukup untuk mengganti kerugian kita. Banyak murid Gui Yuan Sekte terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengalami musibah itu akan begitu murah hati. Sebagai permintaan maaf, dia membuang tiga botol darah naga. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Bagaimanapun, ini adalah darah naga yang legendaris. Itu bisa melemahkan dan meningkatkan fisik seseorang. Bahkan bisa membantu seseorang menerobos kemacetan. Banyak petani menginginkannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun yang luar biasa. Bahkan para penggarap alam pemurnian harta karun pun tergoda. Jika mereka bisa mendapatkan tiga botol darah naga ini, mereka mungkin bisa meningkatkan peluang mereka untuk menerobos ke alam api sejati. Apalagi ini adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bodoh. Liu Long mencibir, ini hanya untung kecil dan kalian semua sudah dibeli. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Anak ini membuang tiga botol darah naga hanya untuk bertahan hidup. Berapa banyak harta yang dia miliki? Jika kita membunuhnya, semua harta ini akan menjadi milik kita. Kita tidak membutuhkan dia untuk memberi kita apapun. Dia menunjukkan inti masalahnya. Mata semua orang segera menunjukkan ekspresi serakah. Mereka memang tergerak oleh kata-kata Liu Long. Tiga botol darah naga, namun dia dengan santai membuangnya. Orang bisa membayangkan bahwa baginya, ini bukanlah harta berharga. Tapi kalau dipikir-pikir seperti ini, sungguh menakutkan betapa banyak harta yang dimiliki anak ini. Mungkin anak ini adalah harta karun yang mengharukan. Jika mereka membunuhnya, semua harta karun itu akan menjadi milik mereka. Jika mereka dengan bodohnya dibeli oleh tiga botol darah naga, itu seperti membuang semangka dan mengambil biji wijen. Jika tersiar kabar, mereka akan ditertawakan oleh banyak senior dan juniornya. Kakak senior benar, kami hampir tertipu oleh keuntungan kecil ini. Setelah kita membunuhnya, bukankah semua harta karunnya akan menjadi milik kita? Lagi pula, dia masuk tanpa izin di wilayah Sekte Guiyuan. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tidak peduli siapa yang datang. Itu benar, ini adalah hal yang biasa. Tidak ada yang salah dengan itu. Sekelompok murid Guiyuan Sekte tertawa dingin. Mereka menatap Siaping seolah sedang melihat ikan di talenan. Anak ini sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Murid-murid Sekte Guiyuan, aku sudah bersikap sangat baik hati dengan memberimu tiga botol darah naga sebagai kompensasi. Jika kamu masih berani mengganggu kesengsaraanku, kamu akan membayar harganya dengan sungai darah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan Anda. Mata Siaping dipenuhi rasa dingin. Dia sangat marah. Dia pikir dia sudah cukup memberi mereka wajah. Dia tidak menyangka mereka masih ingin memanfaatkan situasinya untuk membunuhnya dan mencuri hartanya. Jika dia tidak membunuh beberapa orang seperti mereka yang dibutakan oleh keserakahan, mereka tidak akan tahu bagaimana menjadi manusia. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka tidak dapat membunuh karena mereka sedang menjalani kesengsaraan? Baik sekali. Melanggar wilayah Sekte Guiyuan adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Jika aku membunuhmu, siapa yang berani mengatakan apapun? Siapa yang berani membuat kita membayar harganya dengan sungai darah? Lelucon yang luar biasa. Kamu pikir kamu siapa? Jika kamu punya nyali, datang dan bunuh aku sekarang. Kelompok murid Guiyuan Sekte sangat menghina. Mereka bertekad untuk membunuh Siaping. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan menghentikan mereka untuk membunuhnya dan mencuri hartanya. Mati. Dalam sekejap, Liu Long mulai bergerak. Dia langsung mengeluarkan pedang emas dari tubuhnya. Ada ukiran prasasti naga di atasnya. Itu berisi jejak kekuatan naga langit dan mengaktifkan kekuatan kehampaan. Ini adalah senjata spiritual kelas menengah, pedang skala naga. Itu adalah pedang berharga yang terbuat dari sisik naga langit. Ada banyak sekali prasasti yang terukir di atasnya, membuatnya tidak bisa dihancurkan. Dengan ayunan pedang lebarnya, pedang itu bisa langsung menghancurkan sebuah benua. Bahkan berisi kekuatan naga langit. Dengan senjata spiritual kelas menengah ini, dia tak terkalahkan dan mendominasi dunia penempaan harta karun. Boom Gelombang-gelombang. 1374. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Liu, kekuatan serangan ini sudah mendekati puncak alam pemurnian harta karun. Sepertinya anak ini pasti sudah mati. Dia akan mati hanya dengan satu pedang. Murid Gu Yuan Sekte tingkat menengah dari alam pemurnian harta karun memuji. Yang lain juga mengangguk. Mereka juga bisa merasakan teror serangan Liu Long. Menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memadatkan kekuatan pedangnya, ditambah dengan kekuatan pedang skala naga, itu sungguh tak terkalahkan. Belum lagi anak itu sudah dalam keadaan setengah mati setelah tersambar petir. Sekarang dia diserang oleh Liu Long, itu hanyalah serangan menjepit. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Enyahlah. Xiaoping menyepitkan matanya dan melihat serangan murid Sekte Gu Yuan. Dia tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan kelima jarinya dan menekannya ke telapak tangannya. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya di udara ditarik ke bawah olehnya seperti tirai. Apa? Banyak murid Sekte Gu Yuan terkejut. Mereka melihat udara mengembun menjadi padat. Arus udara dalam radius 10 mil semuanya runtuh menuju telapak tangan anak itu, membentuk pusaran arus udara yang sangat besar. Arus udara ini berkumpul dan terkompresi secara gila-gilaan. Kepadatannya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi dan berubah menjadi penghalang udara. Itu sangat sulit, seperti dinding baja. Bahkan Mikastil tidak bisa membandingkannya. Dong. Bila skala naga menebas dari udara dan menghantam penghalang udara dengan keras. Suara dentang terdengar seolah-olah pedang dan pedang bertabrakan, menyebabkan percikan api yang menyilaukan. Mustahil. Liu Long terkejut. Ini adalah serangan yang dia bertekad untuk berhasil. Dia berpikir meskipun serangan ini tidak dapat membunuh anak ini, setidaknya akan melukainya dengan parah. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Oh tidak. Segera, dia menyadari bahwa masalah telah datang. Penghalang udara telah berubah menjadi pusaran air. Seperti binatang buas besar, ia dengan erat memegang pedang skala naga di tangannya. Pusaran air itu mengandung kekuatan melahap yang mengerikan. Wajah Liu Long memerah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mendesak dan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, bilahnya tidak bergerak sedikitpun. Seolah-olah ia terjebak. Bang! Xia Ping melambaikan tangannya dan menamparkan dengan tangannya yang lain. Udara di sekitarnya dengan cepat ditolak, membentuk zona vakum. Seluruh area sepertinya telah runtuh. Ah! Liu Long menjerit memekik. Seluruh tubuhnya terlempar, dan kekuatan tirani meresap ke dalam organ internalnya, menyebabkan kulitnya pecah dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Ledakan! Detik berikutnya, dia dikirim terbang lebih dari 10 km dan menabrak tembok gunung. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang skala naga di tangannya dan pedang itu jatuh ke tanah. Kamu ingin melancarkan serangan diam-diam dengan kemampuan sekecil itu. Kembalilah dan berlatih beberapa tahun lagi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Xia Ping dengan santai mengirim Liu Long terbang dengan tamparan dan mengabaikannya. Hal terpenting saat ini adalah bertahan melawan kesengsaraan petir. Pada saat ini, sambaran petir setebal ember air turun, membombardir tubuhnya dengan hirup pikuk. Namun, dia mengeksekusi seni mistik jalur bela dirinya, menyebabkan kekosongan bergetar dan menghancurkan sambaran petir. Segera, tubuhnya mengedarkan teknik tertinggi. Setiap pori di tubuhnya seperti pusaran air, menelan dan menyerap energi petir yang tersebar ke dalam tubuhnya. Kesengsaraan petir ini adalah bencana dan juga peluang. Dia ingin memanfaatkan kesengsaraan petir untuk melatih dirinya sendiri dan pada saat yang sama, menyerap energi petir untuk meningkatkan kekuatan seni mistik jalur bela dirinya, tinju petir. Dia bisa merasakan ketika energi petir melonjak ke dalam tubuhnya, sel-sel di tubuhnya menjadi lebih aktif. Naga petir kecil berenang mengelilingi meridian di tubuhnya. Di sekujur tubuhnya, energi petir berderak dan melesat ke segala arah. Dia seperti dewa petir. Bajingan. Mendengar penghinaan Xia Ping, Liu Long menjadi marah. Dia adalah murid dari sekte Guiyuan dan dikenal sebagai seorang jenius sejak dia masih muda. Meskipun dia tidak terkalahkan, dia adalah tipe orang yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Sekarang, dia benar-benar dikirim terbang dengan satu tamparan, dan pihak lain bahkan sedang mengalami kesengsaraan petir. Harga dirinya tidak dapat menerima hal seperti itu, dan dia merasa bajingan ini meremehkannya, Liu Long. Kakak senior dan junior, bantu aku. Ekspresi Liu Long sangat ganas. Dia berteriak, segera aktifkan formasi asal gunung dan sungai dan bunuh bocah nakal ini dalam kehampaan. Kita tidak bisa membiarkan monster seperti itu hidup, kita harus melenyapkannya. Aku 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 aku. Mendengar ini, puluhan murid Guiyuan sekte segera terbang dan segera membentuk formasi asal gunung dan sungai. Ini adalah formasi pertempuran yang sangat penting dari sekte Guiyuan. Itu bisa menggabungkan kekuatan murid yang tak terhitung jumlahnya, mempengaruhi langit dan bumi, dan mengendalikan kekuatan gunung dan sungai untuk melawan musuh yang kuat. Hampir tak terkalahkan. Saat formasi ini terbentuk, mana yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari setiap sudut, segera berubah menjadi gunung dan sungai. Seolah-olah peta negara muncul dalam kehampaan. Murid sekte Guiyuan ini dengan panik menyalurkan mana mereka, berubah menjadi sungai di kehampaan, melintasi kehampaan, meningkatkan kekuatan formasi ini lebih dari beberapa kali lipat. Membunuh. Liu Long tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera mengendalikan formasi asal gunung dan sungai dan puluhan murid sekte Guiyuan untuk membunuh Xiaoping. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, energi langit dan bumi berkumpul, menjelma menjadi ribuan gunung dan ribuan sungai. Mereka jatuh dari kehampaan, membombardir Xiaoping. Bocah ini sudah mati. Liu Long dan yang lainnya bangga dan riang. Seolah-olah mereka bisa melihat bocah di depan mereka dihancurkan berkeping-keping oleh formasi ini, dan penampilannya dimutilasi dengan parah. Bocah ini pasti tidak akan mampu menahan kekuatan formasi ini. Namun, saat kekuatan ini membombardir Xiaoping, Xiaoping meraih dengan tangannya yang besar. Kekuatan luar biasa jalur bela diri, teknik perlindungan tubuh utara gelap. Segera, seekor rok muncul di tangannya yang besar. Itu dipenuhi dengan aura ketiadaan, dan ia mengayunkan ekornya. Tanda kuno yang mendalam dan misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh rok. Tubuh Xiaoping bergetar, dan semua kekuatan serangan diarahkan. Bintang-bintang bergerak, ribuan gunung dan sungai seakan kehilangan kendali, mengubah arah serangan semula. Kemudian, kekuatan ini berkumpul di tinjunya, dan dia meninju lagi. Dong! Dalam kehampaan, awan kesengsaraan yang besar dihancurkan, dan ribuan petir segera dibuka segelnya. Seolah-olah langit telah ditembus, dan atmosfer planet ini diledakan, menyebar ke langit berbintang. Segera, petir yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari awan kesengsaraan meledak, berubah menjadi pecahan, dan berubah menjadi esensi petir paling murni, memenuhi udara. Pada saat ini, Xiaoping mengaktifkan teknik perlindungan tubuh utara gelap, dan bintang-bintang bergerak, mengalihkan kekuatan Liu Long dan yang lainnya, dan membombardir petir di langit, bertabrakan dengan mereka. Ini setara dengan puluhan ahli yang membantunya melawan kesengsaraan petir. Dapat dikatakan bahwa serangan Liu Long dan yang lainnya tidak hanya gagal melukainya, tetapi juga membantunya melawan berbagai kesengsaraan petir. Melahap. Xiaoping membuka mulutnya dan menelan. Esensi petir yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan berubah menjadi naga petir, dengan cepat memasuki perutnya, menyatu dengan tubuhnya, dan meresap ke dalam anggota badan dan tulangnya. Pada saat ini, setiap titik akupuntur, setiap meridian, dan bahkan setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan esensi petir. Kekuatan ini membantu mengubah tubuhnya, dan kekuatan itu melonjak seperti naga petir. 1375 B asteris jingan, kamu mendekati kematian. Mata Liu Long hampir keluar dari rongganya. Dia sangat marah. Awalnya, dia ingin memanfaatkan serangan semua orang untuk mengirim anak ini ke neraka dan membiarkannya mati di bawah ujian petir. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak akan mampu membunuh lawannya, dia bahkan akan menggunakan kekuatan transposisi bintang untuk memandu energi mereka guna melawan uji coba petir. Tindakan seperti itu jelas merupakan penghinaan, tindakan terang-terangan meremehkan dirinya, Liu Long. Dia, Liu Long, adalah orang yang sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Matilah, matilah untukku. Liu Long menjadi gila, dia memegang pedang skala naga dan mengendalikan arai konvergensi gunung dan sungai. Dia mengumpulkan kekuatan sihir dari puluhan murid sekte Guiyuan dengan pedang. Kekuatan pedang yang menakutkan menembus era abadi dan menyerang Xiaoping. Segera, pedang tersebut menebas area dalam radius 10 km menjadi zona vakum. Lingkaran gelombang energi emas yang terkondensasi muncul di sekitarnya dan menyapu seluruh area. Banyak gunung yang tidak mampu menahan gelombang kejut energi dan terguncang hingga runtuh, berubah menjadi batu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, pegunungan dalam radius 10 km rata dengan tanah. Enyahlah. Xiaoping bahkan tidak melihatnya. Dia meraih dengan tangannya dan mengompres kelima jarinya. Energi petir yang tak ada habisnya di udara tertangkap di telapak tangannya. Petir menyambar dan berderak. Lalu, dia meninju. Mistik jalur bela diri, tinju petir. Apa? Para murid sekte Guiyuan terkejut. Pukulan ini terlalu cepat. Rasanya seperti kilat. Indra ketuhanan mereka hanya bisa menangkap jejak petir. Detik berikutnya, Liu Long menjerit nyaring. Mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka melihat pedang Liu Long langsung hancur menjadi bubuk. Di saat yang sama, energi petir yang mengerikan menghantam tubuhnya dan menembusnya. Bang-bang-bang. Liu Long terbang dan menabrak puluhan gunung. Perutnya tertusuk dan terdapat lubang berdarah. Energi petir yang mengerikan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Pada saat yang sama, formasi pegunungan dan sungai yang kembali ke asal benar-benar hancur, dan Yuan Qi menjadi bumerang. Satu demi satu, para murid Guiyuan sekte menjerit nyaring. Mereka dikirim terbang oleh kekuatan Dharma yang mengerikan dari ledakan susunannya. Masing-masing terlempar sejauh 5 hingga 6 kilometer sebelum menabrak tanah, menciptakan kawah besar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Jelas sekali, mereka terluka parah. Berengsek! Liu Long jatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya dipenuhi kengganan. Meskipun perutnya tertusuk, dengan puncak budidaya alam pemurnian harta karun, kekuatan hidupnya sangat kuat. Ini bukanlah cedera yang fatal. Dia buru-buru menelan beberapa pil penyembuhan yang berharga dan segera menghentikan pendarahannya, nyaris tidak bisa mempertahankan nyawa kecilnya. Yang lain juga melakukan hal yang sama dan mulai menyembuhkan luka mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Long sangat tidak mau menerima ini. Dia telah bergabung dengan begitu banyak rekan muridnya untuk menghadapi monster ini, tetapi mereka tidak hanya gagal membunuhnya, mereka bahkan menderita luka berat. Kebencian di hatinya tak terlukiskan. Ini terlalu memalukan. Namun, Xia Ping mengabaikannya. Dia bahkan tidak repot-repot melihat anjing-anjing liar tersebut. Pada saat itu, hal terpenting adalah mengatasi kesengsaraan petir. Segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan. Dalam kehampaan, 36 kesengsaraan petir turun. Setiap sambaran petir lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Daerah sekitarnya bermandikan energi petir. Bahkan sedikit saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Dong dong dong. Ketika Xia Ping menyerang, dia seperti dewa kuno. Setiap pukulan mengandung kekuatan dewa, menghancurkan petir ini sepenuhnya dan mengubahnya menjadi esensi energi petir paling murni yang meresap ke sekeliling. Ketika sambaran petir terakhir turun, Xia Ping melompat ke langit dan meninju di udara. Kekuatan pukulannya melesat ke langit dan membuka lubang besar di atmosfer, benar-benar menyebarkan awan kesusahan, dan itu sangat sombong. Monster ini. Banyak murid Gui Yuan Sekte tercengang. Mereka tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Menghadapi kesengsaraan petir, dia masih begitu gagah berani, langsung menghadapinya dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Mereka belum pernah melihat tubuh yang begitu kejam sebelumnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melahap. Xia Ping melahap seperti ikan paus. Esensi petir yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan semuanya terserap ke dalam tubuhnya, memasuki anggota tubuh dan tulangnya. Meridian di tubuhnya segera membengkak dan meluas terus-menerus. Setiap inci ototnya menyimpan energi petir. Ada banyak bola petir yang muncul di kedalaman selnya. Tanda petir muncul satu demi satu. Ini tandanya selnya sedang dalam keadaan aktif. Bahkan darahnya tampak seperti kilat. Bukan hanya energi petir. Dengan tubuh Xia Ping sebagai pusatnya, gunung-gunung dan pembuluh darah roh dalam radius ribuan mil semuanya bermunculan, berubah menjadi naga surgawi yang mengebor ke dalam tubuhnya. Saat Xia Ping menghancurkan kesengsaraan petir, perasaan ilahi menjadi sangat kuat. Seolah-olah diperkuat oleh kekuatan langit dan bumi. Itu membentuk hubungan dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Ledakan gelombang. Saat ini, seluruh langit menjadi gelap. Bintang-bintang muncul satu demi satu, bergemuruh saat berputar. Mereka dipenuhi dengan aura bintang-bintang dan beresonansi satu sama lain, membentuk arai bintang siklus surgawi. Ya Tuhan! Liu Long dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan berkultivasi, tubuh Lin Fan akan menghasilkan begitu banyak fenomena surgawi. Seolah-olah langit dan bumi sedang merayakannya. Saat ini, bintang-bintang berputar satu demi satu. Energi astral yang tak terhitung jumlahnya turun, dan cahaya yang terlihat dengan mata telanjang seperti air terjun yang dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuh Xia Ping. Nyaman! Xia Ping dapat merasakan bahwa rumah ungu miliknya telah menerima energi astral dan energi esensi petir. Kekuatan spiritualnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat memenuhi ruang rumah ungu yang diperluas. Dia merasa bahwa kecepatan peningkatannya saat ini telah menghemat waktu kultivasinya setidaknya selama puluhan tahun. Kesengsaraan petir kali ini adalah sebuah kesengsaraan, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan kesempatan baginya. Dengan energi esensi petir, dia tidak perlu mengonsumsi terlalu banyak ramuan dan ramuan spiritual. Kekuatan spiritualnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diharapkan, orang ini telah memadatkan sejenis harta karun tubuh bintang. Ini adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Liu Long dan yang lainnya juga menyadari bahwa anak ini telah memadatkan tipe fisik tertinggi. Oleh karena itu, fenomena yang begitu mengejutkan pun terjadi. Bahkan setelah menghabiskan begitu banyak energi, tubuhnya tidak meledak. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah meledak karena energi yang tak terbatas. Suara mendesing. Beberapa menit kemudian, Xia Ping telah sepenuhnya menyerap semua energi yang keluar dari langit dan bumi. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia muncul di samping Liu Long dan yang lainnya, melihat ke bawah dari atas. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Sudah kubilang, jangan gegabuh. Aku adalah murid dari Sekte Guiyuan. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menjadi musuh dari Sekte Guiyuan. Bahkan jika kamu melarikan diri ke penjuru alam semesta, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Liu Long berteriak, mencoba tampil kuat. Yang lain juga ketakutan. Awalnya, mereka ingin melarikan diri, tetapi karena serangan balik dari formasi, mereka untuk sementara tidak dapat mengedarkan kekuatan spiritual mereka. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Mereka hanya bisa diam di tempat dan beristirahat, berharap dapat memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Namun siapa sangka kecepatan melewati kesengsaraan petir akan begitu cepat, dan dia tidak terluka sama sekali. Hal ini menyebabkan mereka tenggelam dalam keputus asaan. Oh, suruh kakakmu menggigitku. Ekspresi Xia Ping tenang, dia mengangkat tangannya, ingin menamparkan Liu Long dan yang lainnya sampai mati. Sebelumnya, ketika sekelompok orang ini ingin membunuhnya, mereka tidak mengira dia akan membalas dendam. Sekarang mereka telah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, mereka ingin memohon belas kasihan dan tetap hidup. Bagaimana bisa ada hal yang baik di dunia ini? Ketika Anda keluar, Anda harus membayar kembali. Berhenti. 1376 Xia Ping menoleh dan segera melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah biru. Dia sangat berotot dan memiliki otot yang menonjol. Tingginya 3 meter dan memiliki kekuatan tirani. Ia sampai di lokasi kejadian dan langsung memancarkan aura yang kuat. Yang mengesankan, dia adalah seorang ahli di tahap awal alam api sejati. Kekuatan kesadaran ilahinya seperti nyala api, menyapu sekeliling, menyebabkan tubuh orang terasa panas, seolah-olah akan terbakar. Kaka senior Zhao Hai Melihat pria parubaya itu, Zhao Hai, Liu Long dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa bala bantuan dari sekte tersebut akhirnya tiba. Kali ini, mereka punya harapan untuk selamat. Apa yang sedang terjadi? Zhao Hai melihat Liu Long dan yang lainnya terbaring di tanah dengan darah menetes dari luka mereka. Pertempuran sengit baru saja terjadi. Bahkan udara dipenuhi dengan kekuatan guntur yang agung. Ia merasa hal ini sangat tidak biasa. Kakak senior, seperti ini. Liu Long segera mengeluh dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Apa? Anda mengatakan bahwa anak ini adalah seorang penyerbu yang dengan jahat menginvasi wilayah sekte Guiyuan kami dan baru saja menjalani kesengsaraan petir. Dia bahkan secara pribadi menyerang dan melumpuhkanmu dengan beberapa pukulan dan tendangan. Zhao Hai terkejut. Tidak peduli apa yang dikatakan Liu Long, itu semua tidak terbayangkan. Ia, orang ini adalah penjahat. Dia tidak hanya menyerbu wilayah sekte Guiyuan kita, dia bahkan dengan jahat menyerang kita dan melukai banyak saudara kita. Jika bukan karena kakak senior Zhao, aku khawatir kita akan mati. Kematian yang kejam. Liu Long dengan keras mengeluh, jika kita bahkan tidak membunuh pelaku kejahatan yang melukai murid-murid sekte Guiyuan kita, lalu wajah apa yang dimiliki sekte Guiyuan kita. Saya menyarankan agar saudara senior Zhao segera menangkap anak ini dan memotong-motongnya untuk dijadikan sebagai peringatan kepada orang lain. Dia ingin membuat Zhao Hai membunuh Xiaoping dengan pisau pinjaman. Hem, kamu punya nyali. Zhao Hai menatap Xiaoping, Anda tidak hanya menyerang wilayah sekte Guiyuan saya, Anda bahkan dengan jahat menyerang dan mencoba membunuh murid-murid sekte Guiyuan saya. Ini adalah kejahatan serius yang tidak dapat dimaafkan. Dengan patuh menyerah sekarang dan segera ikuti aku kembali ke markas Guiyuan sekte untuk berlutut dan meminta maaf. Mungkin para tetua sekte akan bersikap lunak dan mengampuni nyawa anjingmu. Dia suka memerintah dan suka memerintah, memberi perintah kepada Xiaoping seolah-olah dia sedang memerintahkan bawahannya sendiri. Berlutut dan minta maaf. Mendengar ini, Xiaoping langsung tertawa. Dia tertawa sangat keras, ini memang salahku karena secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke wilayah sekte Guiyuan. Namun, ada alasan untuk ini. Selain itu, aku telah memberimu kompensasi yang cukup untuk mengganti kerugianmu. Ini juga merupakan tanda dari ketulusanku. Namun, bagaimana murid-murid sekte Guiyuan memperlakukanku? Mereka tergoda oleh keserakahan dan benar-benar melancarkan serangan diam-diam ketika saya sedang menjalani kesengsaraan petir. Mereka ingin membunuhku dan mencuri hartaku. Mereka menindas saya dengan angka-angka dan mencoba membunuh saya demi harta saya. Itu sebabnya saya terpaksa membalas. Sekarang, bukan hanya kamu tidak meminta maaf, tapi kamu benar-benar ingin membawaku ke sekte Guiyuan untuk memohon pengampunan dan menjadi tahanan dari sekte Guiyuan. Sekte Guiyuan Anda mengaku sebagai sekte yang benar, tetapi begini kacara Anda melakukan sesuatu. Kurang ajar. Teriakan marah Zauhai seperti sambaran petir. Gelombang suara menyebar sejauh ribuan mil, dan pegunungan di sekitarnya hancur. Para pembudidaya di sekitarnya terguncang hingga darah dan ki mereka kacau. Mereka hampir muntah darah dan mati. Liu Long dan yang lainnya terkejut. Ini adalah kekuatan indera ilahi dari seorang pejuang alam api sejati. Teriakan kemarahan mengandung gelombang spiritual yang menakutkan yang dapat langsung membunuh jiwa dan menundukkan musuh tanpa perlawanan. Namun, Xiaoping tidak bergerak sama sekali. Dia seperti karang di laut. Sekalipun dia mengalami gelombang badai, dia tidak mau bergerak. Baginya, yang telah maju ke tahap tengah alam pemurnian harta karun, serangan indera ilahi dari alam api sejati bukanlah apa-apa. Rasanya seperti angin sepoy-sepoy, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Apa? Murid Zauhai menyusut. Dia segera merasa bahwa Xiaoping tidak biasa. Teriakan marah ini mengandung serangan indera ilahi dari seorang pejuang alam api sejati. Penggarap alam pemurnian harta karun biasa, bahkan mereka yang berada di puncak alam pemurnian harta karun, pikiran mereka akan menjadi kosong sejenak di bawah teriakan marah ini. Namun, anak ini tidak bergerak sama sekali. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya perasaan ilahi pihak lain. Itu jelas tidak di bawah miliknya. Kamu punya kemampuan. Kamu benar-benar bisa menahan serangan indera ketuhananku. Pantas saja kamu berani membuat masalah di sekte Guiyuanku. Zauhai menatap Xiaoping. Menyebabkan masalah. Apakah ini yang kamu pikirkan? Sekelompok orang ini datang untuk membunuhku demi uang, tapi akulah yang menyebabkan masalah. Xiaoping menyipitkan matanya, sepertinya sekte Guiyuanmu terbiasa bersikap sombong. Kamu bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu apa yang kamu inginkan? Zauhai mencibir, sekte Guiyuan saya adalah sekte kelas suci yang menguasai empat galaksi besar. Sekte ini telah diwariskan selama lebih dari seratus juta tahun. Apakah Anda ingin sekte Guiyuan saya meminta maaf dan bersujud kepada Anda? Kamu pasti bercanda. Kamu pikir kamu ini siapa? Ahli rilem retribusi Guntur atau Sage. Anda perlu tahu tempat Anda. Jangan membuat kesalahan. Dia memandang Xiaoping dengan jijik. Jelas sekali dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan Xiaoping. Bahkan jika masalah ini adalah kesalahan sekte Guiyuan, dia tidak akan mengakuinya. Itu hanyalah angan-angan untuk membuat murid sekte kelas Sein menundukkan kepalanya. Kecuali jika seorang Sage turun, itu benar-benar mustahil. Lupakan saja, percuma saja bicara omong kosong denganmu. Tunggu sampai aku membunuh orang-orang yang ingin membunuhku ini, lalu aku akan berurusan denganmu. Xiaoping tidak lagi ingin membuang energinya untuk Zauhai. Dia langsung membunuhnya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba bergerak. Tinjunya berisi kekuatan Guntur, sihir bela diri Dao, tinju petir. Segera, sambaran petir muncul di udara. Itu bergerak dalam lintasan zigzag menuju Liu Long dan yang lainnya. Itu membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, seolah bisa menjungkir balikkan dunia. Kakak senior Zhao, selamatkan kami. Liu Long dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak berpikir bahwa ahli alam api sejati akan berani membunuh mereka di depan mereka. Nyalinya tidak terbatas. Mereka berteriak berulang kali, meminta bantuan dari Zhao Hai. Beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Zhao Hai menjadi marah. Anak ini terlalu sombong dan tidak menghormati siapapun. Zhao Hai jelas tahu bahwa dia ada di sini, tetapi dia masih berani mengambil tindakan terhadap kakak mudanya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya atau sekte Guiyuan. Membunuh. Zhao Hai juga mulai bergerak. Dia juga telah mengembangkan sihir tipe Guntur, Palem Thunder. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi berkumpul di telapak tangannya. Dengan serangan telapak tangan, formasi rumit muncul di tengah telapak tangannya. Ini adalah kekuatan telapak tangan yang beberapa kali lebih kuat dari alam pemurnian harta karun. Kilatan petir ungu setebal ember melesat keluar dan bertabrakan dengannya. Bang! Kedua kekuatan Guntur segera bertabrakan. Itu seperti dua naga petir yang bertarung satu sama lain. Petir menyambar ke segala arah dan terjadi ledakan yang menghancurkan bumi. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, menciptakan suara berderak. Ah ah ah! Di sisi lain, Liu Long dan yang lainnya menjerit menyedihkan. Mereka sudah dalam kondisi setengah lumpuh, dan tubuh mereka praktis tidak bisa bergerak. Sekarang setelah mereka menghadapi benturan energi yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka bisa menahan dampak energi tersebut? Kilatan petir yang meledak ini jatuh satu demi satu, membombardir lingkungan sekitar dan mempengaruhi Liu Long dan yang lainnya. 1377 Ah ah ah! Anda mendekati kematian, mencari kematian. Melihat adik-adiknya terbunuh satu persatu, mata Zauhai hampir keluar dari rongganya. Sebagai seorang kultifator di alam api sejati, dia tidak bisa menghentikan seorang kultifator di alam pemurnian harta karun untuk membunuh adik-adiknya. Sayang sekali. Dia sangat marah, hatinya mendidik karena niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menguliti siaping hidup-hidup. Jika aku ingin membunuh seseorang, kamu tidak bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jangan pernah berpikir untuk lari. Sosok siaping berkedip-kedip. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Zauhai. Dengan menggunakan akal sehatnya, dia merasakan bahwa Liu Long telah lolos dari kematian, menggunakan nafas terakhirnya untuk melarikan diri 10 mil jauhnya. Kemampuan surgawi, langkah Kun Peng. Segera, dia melangkah ke udara seperti Kun Peng yang berkeliaran di kehampaan. Sepasang sayap transparan tumbuh dari punggungnya, dan udara tak berujung berada di bawah kendalinya. Dalam sekejap, dia telah melarikan diri sejauh 10 mil. Dalam sekejap, siaping muncul di depan Liu Long. Tidak, 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 ampuni aku, selamatkan hidupku. Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani lagi. Melihat siaping muncul di depannya, Liu Long takut sampai mengompol. Dia putus asa. Baru saja, untuk bertahan hidup, dia menggunakan teknik blood ignition untuk menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Tapi dia tidak menyangka anak ini akan begitu kejam. Dia segera mengejarnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang menakutkan, dia tidak akan berani menjadi serakah. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Berhenti. Kamu berani membunuh murid sekte Gui Yuanku. Apakah kamu tidak takut seluruh klanmu akan dimusnahkan? Zhao Hai berteriak dengan marah. Dia bergegas sekuat tenaga, mencoba menghentikan siaping membunuh Liu Long. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus melindungi nyawa adik laki-lakinya. Seluruh klanku akan dimusnahkan. Sekte Gui Yuan Anda bukanlah apa-apa. Jadi bagaimana jika saya membunuh murid Gui Yuan sekte Anda? Siaping mencibir dan menamparkan telapak tangannya, kejam dan tanpa ampun. Dong. Liu Long bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kepalanya dihantam pasta daging seperti semangka. Bahkan kekuatan sihirnya bergetar, mengubah mayatnya menjadi kabut berdarah. Aku akan membunuhmu. Melihat Liu Long telah dipenggal di depannya, Zhao langsung marah. Kemarahannya mencapai titik ekstrim, dan niat membunuhnya mendidih. Dia segera mengeluarkan palu ungu. Ini adalah artefak roh kelas menengah, palu dewa petir. Tanda petir pada terukir di atasnya, dan sepertinya ada banyak formasi petir rumit yang mengandung energi petir yang menakutkan. Ledakan. Zhao Hai menghantam dengan palunya, energi petir yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia tampak seperti dewa petir saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun seperti misil. Dalam sekejap, puluhan ribu sambaran petir menjangkau radius seribu mil. Tidak peduli di mana Xiaoping bersembunyi, dia tidak akan bisa lolos dari serangan selimut ini. Kamu berani menjadi sombong hanya dengan trik ini. Ekspresi Xiaoping acuh tak acuh. Dibandingkan dengan 36 sambaran petir sebelumnya, serangan Zhao Hai bukanlah apa-apa. Setelah maju ke tahap tengah alam pemurnian harta karun dan membangkitkan 100 ribu sel neraka gagak emas, seorang kultifator pada tahap awal alam api sejati bukanlah apa-apa baginya. Seni pemandu bintang, bintang jatuh. Zhao Hai segera mengoperasikan star guiding art. Formasi bintang surgawi di kedalaman tubuhnya bergetar saat berkomunikasi dengan kekuatan bintang. Saat ini, seluruh langit berubah menjadi lautan bintang. Satu demi satu, bintang-bintang yang terbentuk dari kekuatan sihir berputar dengan suara gemuruh. Selanjutnya, puluhan ribu bintang jatuh dari langit, membawa kekuatan yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memadatkan tubuh bintang. Zhao Hai terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan anak ini luar biasa, dia tidak menyangka dia telah memadatkan tubuh bintang. Ini adalah salah satu fisik terkuat di alam semesta. Setelah terkondensasi, bintang-bintang akan menari di langit, dan akan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Zhao Hai terkejut. Dong, dong, dong. Kekuatan bintang dan kekuatan petir bertabrakan, menciptakan suara yang sangat besar. Gelombang kejut melonjak dan menyapu ke segala arah. Kedua kekuatan itu berimbang, dan dalam sekejap, mereka dimusnahkan. Tanahnya juga diledakan menjadi kawah besar. Tanah dalam radius seribu mil seperti permukaan bulan, banyak lubang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sial, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membunuh seorang kultifator alam pemurnian harta karun kecil sepertimu. Ekspresi Zhao Hai sangat ganas. Dia berpikir bahwa sebagai seorang kultifator alam api sejati, membunuh seorang kultifator alam pemurnian harta kecil akan menjadi hal yang mudah. Namun, dia tidak menyangka kalau keduanya berimbang. Apalagi lawannya tampak menahan diri. Hal ini membuatnya semakin marah dan terhina. Kemampuan Guntur Surgawi, Dewa Guntur turun. Zhao Hai menjadi gila saat dia mengaktifkan kekuatan tubuhnya. Kekuatan sihir yang mengerikan mengalir ke dalam formasi Palu Dewa Petir. Satu demi satu, formasi Guntur terjalin di udara. Hantu Dewa Petir yang terkondensasi dari energi Guntur muncul dalam formasi. Tampaknya dia adalah penguasa Guntur. Ia memegang palu berat di tangannya dan tanda petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tubuhnya. Saat kemunculannya, cuaca dunia berubah. Awan gelap menutupi langit. Energi Guntur ditarik keluar oleh formasi dan dikumpulkan. Ini adalah serangan terkuat Zhao Hai. Dia menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya dan seluruh kekuatan Palu Dewa Petir. Dia ingin membunuh Siaping dalam satu gerakan. Lagi pula, jika pertarungan berlanjut, dia tidak tahu berapa banyak trik yang dilakukan monster tubuh bintang ini. Dia harus berusaha sekuat tenaga dan membunuh anak ini secepat mungkin. Aku sudah bilang hanya itu yang kamu punya. Pergilah ke neraka. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergerak. Kemampuan Ilahi Garis Darah, Cakar Gagak Emas Infernal Untuk membunuh musuh yang kuat ini, dia segera menggunakan salah satu kemampuan ilahi ofensif terkuatnya. Cakar gagak emas infernal yang terkondensasi dari api muncul di udara. Saat itu muncul, api membakar dunia seperti matahari. Suhu di sekitarnya segera meningkat beberapa ribu derajat. Bahkan baja akan cepat meleleh pada suhu ini. Banyak tanda api dan formasi kuno muncul di cakarnya. Mereka memancarkan aura yang mulia, kacau, dan kuno. Itu seperti keberadaan kuno yang ada sejak penciptaan dunia. Dewa Petir Palu, hancurkan dia untukku. Merasakan kekuatan cakar yang menakutkan, rambut Zhao Hai berdiri. Krisis kematian sudah dekat. Dia segera bergerak saat Thunder Godhammer menghantam Xiaoping. Palu itu hancur dengan ratusan ribu sambaran petir. Kekuatannya sangat menakutkan. Ibarat gunung yang beratnya ratusan juta ton. Bahkan binatang purba pun akan dihancurkan menjadi pasta daging. Mati. Ekspresi Zhao Hai sangat tajam. Kekuatan sihir di tubuhnya telah mencapai batasnya. Pemogokan ini adalah puncak dalam hidupnya. Itu melebihi semua kekuatan yang dia tunjukkan di masa lalu. Itu seperti meteor yang mekar dengan cahaya terakhirnya. Ledakan. Namun, cakar emas itu perlahan mengulurkan tangan dan meraih palu berat itu dalam sekejap. Seolah-olah ia sedang meraih gunung, dan semua kekuatan berubah menjadi ketiadaan di bawah cakarnya. 1378 Bagaimana ini mungkin? Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan seorang kultifator di alam api sejati tidak akan berani menerima pukulan ini secara langsung. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka parah. Namun hanya dengan satu cakar, anak ini telah menangkap palunya yang berat seolah semudah menangkap anak ayam. Miliaran ton tenaga listrik langsung lenyap. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Palu dewa petir miliknya telah ditangkap dengan mudah. Ini sama sekali bukan manusia. Bahkan Sekte Guiyuan belum pernah melihat murid yang begitu mengerikan. Dia segera ingin mundur. Bahkan pukulan terkuatnya tidak dapat membunuh murid mengerikan ini. Langkah selanjutnya tidak akan berguna melawan anak ini. Mati. Siaping tanpa ekspresi. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang ekstrim. Cakar gagak neraka memanjang. Kelihatannya lambat, tapi sangat cepat. Rasanya seperti gunung tai yang turun, tidak bisa dihindari. Udara di sekitarnya dengan cepat terdorong menjauh, membentuk pusaran air. Cakar itu meraihnya, dan formasi kuno yang menakutkan muncul di telapak tangannya. Ia menyerap kekuatan langit dan bumi, lalu meledak seketika. Berlari. Lari cepat. Jika dia tidak lari, dia akan mati. Naluri bahaya Zauhai begitu kuat hingga bulu kuduknya berdiri. Setiap sel di tubuhnya bergetar. Ini adalah naluri bertahan hidup dari seorang penggarap alam api sejati. Jika dia berani menerima pukulan ini secara langsung, bahkan jika dia adalah seorang kultifator alam api sejati, dia pasti akan mati. Namun meski begitu, tubuhnya tidak bisa bergerak. Itu sangat kaku, seolah-olah dia tidak bisa bergerak. Ini karena saat cakar itu muncul, cakar itu langsung mengunci semua aktivitas kinya. Jika hanya itu, keadaannya tidak akan terlalu buruk. Dia memiliki berbagai cara untuk menghindari aktivitas ki. Masalahnya adalah cakar ini sangat menakutkan. Itu seperti cakar burung mitos kuno. Ia turun dari kehampaan. Kelima jarinya ditekuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya, mengalir ke tengah. Ini seperti aliran udara yang runtuh, atau seperti kompresi lubang hitam. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya cekung menuju satu titik, jadi kekuatan yang dihadapi titik ini sangatlah menakutkan. Zauhai ingin memohon belas kasihan, berharap siaping akan menyelamatkan nyawanya yang tidak berharga. Tapi kecepatan serangan cakar itu terlalu cepat. Ia menerobos udara, dan sebelum dia dapat berbicara, cakar itu telah mencengkeram dan menamparnya dari langit. Ledakan Detik berikutnya, tubuhnya dicengkeram oleh cakar emas raksasa, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Energi petir di sekitarnya juga terguncang menjadi bola Yuan Qi dan menghilang di udara. Setelah kematian tuannya, palu dewa petir tampaknya telah rusak parah. Benda itu jatuh dari udara dan dengan cepat menghancurkan lubang yang sangat dalam. Petir menyambar dan tanah di sekitarnya hangus hitam karena aliran listrik. Kekuatan yang luar biasa. Siaping juga terkejut dengan kekuatan Golden Crow Hellclaw. Cakar itu tidak bisa dihancurkan. Ribuan petir langsung meledak menjadi bola vitalitas. Bahkan seorang penggarap alam api sejati tidak akan mampu menahannya. Selain itu, ia mengandung kekuatan yang sangat tajam yang dapat merobek segalanya. Harta sihir pertahanan dan kemampuan ilahi pertahanan di tubuh lawan langsung tertusuk dan terkoyak-koyak. Bahkan cakarnya mengandung kekuatan binatang dewa. Begitu ia menangkap musuh, dengan tekanan yang kuat, ia akan segera meledak, mengubahnya menjadi sampah. Bukan bayi yang buruk. Siaping meraih dengan tangannya dan segera menyimpan semua harta yang ditinggalkan oleh para murid sekte Guiyuan. Di antara mereka, harta sihir yang lebih berharga tidak diragukan lagi adalah pedang skala naga dan palu dewa petir. Kedua senjata roh ini sangat kuat. Sekalipun tidak digunakan sendiri, jika dijual, nilainya akan cukup mengejutkan. Selain itu, mereka juga memiliki sejumlah besar ramuan budidaya sekte Guiyuan dan segala jenis obat spiritual. Liu Long dan yang lainnya mungkin tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya membunuhnya demi kekayaannya, tetapi mereka juga menyimpan harta dan bahkan nyawa mereka. Siaping, hati-hati. Orang kuat dari sekte Guiyuan sedang bergegas. Kita harus lari. Tiba-tiba, suara korin terdengar dan langsung memperingatkan Siaping. Itu terus-menerus mengaktifkan sistem pemindaian bintang. Jika ada musuh kuat yang muncul, itu akan menjadi musuh pertama yang ditemukan. Oke, Siaping mengangguk. Pertarungannya dengan Liu Long dan yang lainnya telah menyebabkan keributan besar. Tidak mungkin murid sekte Guiyuan lainnya tidak menyadarinya. Beberapa dari mereka bahkan meminta bantuan dari para tetua sekte. Sekarang bala bantuan telah tiba, sebenarnya sudah terlambat. Tentu saja, divine sensenya sangat kuat. Secara alami, dia bisa merasakan beberapa aura kuat mengalir deras. Mereka pastinya adalah ahli di atas alam inti emas. Jika dia bertemu dengan mereka, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Namun, sebelum dia pergi, dia harus meninggalkan bekas. Siaping, apa yang kamu lakukan? Corin tertegun karena dia menyadari bahwa sebelum Siaping pergi, dia sebenarnya telah menemukan batu dan menggunakan kinya untuk mengukir kata-kata di atasnya. Tidak banyak, aku hanya menarik kebencian. Siaping berkata sembarangan, saya sedikit takut mereka tidak akan dapat menemukan musuh mereka, atau mereka mungkin menemukan orang yang salah. Oleh karena itu, saya meninggalkan kata-kata ini sebagai peringatan. Saya sungguh seorang orang baik. Sudut mulut Corin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia melihat lebih dekat. Di atasnya tertulis, pada hari tertentu, Liu Long, Zhao Hai, dan murid Sekte Guiyuan lainnya berusaha membunuh demi uang, membunuh orang, dan menyita harta mereka. Mereka sama sekali tidak punya hati nurani. Jika pelaku kejahatan seperti itu terus hidup, mereka pasti akan membawa bencana bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Liu Long dan yang lainnya dipenggal untuk menyingkirkan kejahatan bagi rakyat jelata. Saya berharap para tetua Sekte Guiyuan akan menganggap ini sebagai peringatan dan mengajari banyak murid untuk melakukan perbuatan baik. Jika tidak, mereka akan menderita murka surga di masa depan. Saya harap semua orang akan mengingat ini. Utusan kehakiman, Master Mutaito, dengan ini meninggalkan kata-kata ini. Jangan membacanya. Menarik kebencian. Sapi hijau juga melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata. Awalnya, membunuh Liu Long dan murid Sekte Guiyuan lainnya telah menimbulkan permusuhan besar dengan Sekte Guiyuan. Namun, pria ini masih belum puas. Dia sebenarnya meninggalkan pesan untuk mengingatkan mereka bahwa dialah yang membunuh mereka. Bukankah ini benar-benar menyinggung Sekte Guiyuan? Jika para tetua Sekte Guiyuan melihat kata-kata di batu ini, mereka pasti akan marah. Mereka ingin segera menangkap pria sombong ini, siaping, dan mengulitinya hidup-hidup. Jika tidak, jika Sekte Guiyuan yang bermartabat ditampar wajahnya seperti ini, wajah apa yang tersisa? Siaping, lebih baik segera pergi. Aku sedikit takut Sein pihak lain akan melompat marah dan menamparkan kita sampai mati. Corin memamerkan giginya. Dia merasa tinggal bersama siaping menjadi semakin berbahaya. Itu hanya mencari kematian. Sapi hijau juga merasa bahwa dia sepertinya telah menemukan Tuhan yang tidak dapat diandalkan, jenis yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dia takut dia tidak akan mati dengan cepat. Baiklah, ayo pergi. Siaping tidak ragu-ragu. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia segera kembali ke miriat stars. Boom gelombang-gelombang. Segera, bintang segudang berguncang dan merobek lubang cacing. Dia melompat keluar angkasa dan meninggalkan planet ini pada detik berikutnya. Fluktuasi ruang angkasa tidak bersuara dan bahkan tidak menyebabkan formasi pertahanan planet bereaksi. WUS! 1379 Apa yang sedang terjadi? Di mana orang-orang? Kemana mereka pergi? Bukankah mereka meminta bantuan? Kenapa tidak ada orang di sini? Seorang tetua sekte Guiyuan mengamati sekeliling tetapi menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Ini normal. Liu Long dan yang lainnya telah lama dibakar menjadi abu oleh Siaping. Bahkan jika mereka ingin menemukan mayat Liu Long dan yang lainnya, itu mustahil. Mereka semua seharusnya sudah mati. Tetua berambut putih lainnya memasang ekspresi serius. Dia menerima sinyal bahaya dari muridnya dan segera datang untuk menyelamatkan. Siapa sangka meski begitu, dia sudah terlambat. Semua mati. Bagaimana mungkin? Ini adalah wilayah Guiyuan sekte kami. Zauhai adalah seorang kultifator alam api sejati. Siapa yang bisa membunuhnya dengan mudah? Seorang tetua mengerutkan kening. Kalau tidak salah, nama orang itu adalah Master Mutaito. Kata seorang tetua berjubah hitam. Apa? Bagaimana Anda tahu? Mungkinkah teknik ramalanmu telah mencapai puncak kesempurnaan, dan kamu mampu menghitung segala sesuatu di bawah langit? Banyak orang tua yang terkejut. Tidak. Ada batu di sini. Nama pembunuhnya tertinggal di sana. Penatua berjubah hitam tanpa ekspresi saat dia menunjuk ke sebuah batu di kejauhan. Banyak tetua mendengar dan segera menoleh. Memang ada sebuah batu yang berdiri di tanah. Ada banyak kata-kata alam semesta yang terukir di atasnya dan ada aura api samar yang tertinggal. Bajingan. Dia membunuh murid sekte Guiyuan kita dan benar-benar berani meninggalkan namanya. Dia sungguh berani. Apakah menurutnya ahli sekte Guiyuan kita tidak bisa membunuhnya? Dengan keras, seorang tetua setengah mati karena marah. Dia menghancurkan batu yang tingginya setengah dari orang di sampingnya dengan satu tamparan. Retakan yang mengejutkan muncul di tanah. Mari kita lihat apa yang ditulis bajingan itu di atasnya. Membunuh murid sekte Guiyuan saya sama dengan menyingkirkan momok bagi rakyat. Dia berharap sekte Guiyuan kita akan belajar dari ini. Apa artinya ini? Apakah dia mengatakan bahwa kita sekte Guiyuan adalah sarang monster? Iblis yang suka membunuh dan membakar di mana-mana. Seorang tetua sangat marah. Dia sangat marah hingga janggut putihnya meringkuk. Dasar bajingan. Bahkan jika itu adalah kesalahan murid sekte Guiyuan kita, dia harus diserahkan kepada tetua sekte Guiyuan kita untuk diadili sebelum dia dapat dihukum. Apa yang dia maksud dengan ini? Dia bahkan ingin kita melakukannya perbuatan baik, kalau tidak kita akan dihukum oleh surga. Dia pikir dia ini siapa? Seorang penatua mencibir ketika hatinya dipenuhi amarah. Dia telah menjadi penatua dari sekte Guiyuan untuk waktu yang lama, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan murid yang sombong. Huff, apa kamu tidak melihatnya? Mereka menyebut diri mereka utusan keadilan dan ingin menghakimi kami para Iblis. Omong kosong utusan keadilan, beraninya dia, ini adalah wilayah sekte Guiyuan kita. Beraninya dia melakukan hal seperti itu di wilayah kita. Dia pasti memiliki keinginan mati. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana bisa sekte Guiyuan kita tetap menjaga wajahnya? Ada sesuatu yang menurutku sangat aneh. Sebuah susunan besar yang sangat defensif telah dipasang di planet ini. Bahkan jika seorang kultifator tingkat inti emas ingin masuk, mustahil untuk tidak membuat khawatir formasi susunannya. Bagaimana tepatnya anak itu masuk? Mungkinkah pembunuhnya adalah seorang kultifator perkasa di alam retribusi guntur? Tidak mungkin. Tidak ada jejak perkelahian. Ini sangat intens. Jika dia benar-benar seorang kultifator perkasa di alam retribusi guntur, dia dapat membunuh Liu Long dan yang lainnya hanya dengan nafas. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk bertanya-minta bantuan? Pembunuhnya paling banyak adalah seorang kultifator di alam api sejati. Tetapi jika dia berada di alam api sejati, bagaimana dia bisa masuk? Aku khawatir dia memiliki harta rahasia yang bisa melewati susunan besar pertahanan kita secara diam-diam. Selidiki. Selidiki segera. Cari tahu dari mana Tuan Mutaito ini berasal. Dia berani memasuki wilayah Sekte Guiyuan kita untuk membunuh orang. Ini sungguh keterlaluan. Sekelompok sesepuh mengertakkan gigi. Mereka marah dengan kata-kata yang ditinggalkan siaping. Mereka semua bersumpah selama mereka menangkap Master Mutaito. Mereka pasti tidak akan membiarkan anak ini mati begitu saja. Bahkan memotong-motong tubuhnya akan dianggap hukuman ringan. Beberapa jam kemudian. Bintang alam semesta sedang berlayar di langit berbintang yang tak terbatas, terbang menuju bintang Kiankun. Pada saat ini, siaping sedang tinggal di kamar, bermeditasi dengan menyilangkan kaki, perlahan-lahan mencerna esensi guntur yang telah diserapnya kali ini. Karena dia telah menyerap terlalu banyak esensi petir kali ini, meskipun fisiknya kuat, sepertinya dia masih mengalami sedikit gangguan pencernaan. Percikan petir muncul di sekujur tubuhnya dari waktu ke waktu. Jika ada tangan yang menyentuh tubuh seseorang, petir yang keluar sudah cukup untuk menghanguskan orang tersebut. Di gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Selamat kepada tuan rumah, Anda telah mendapatkan banyak kebencian dari pencuri syal merah dan tetua sekte Kiankun. Kali ini, Anda telah mendapatkan total 700 juta poin kebencian. Saya harap Anda akan terus bekerja keras. 700 juta poin kebencian. Siaping menyentuh dagunya. Menambahkan poin kebencian sebelumnya, ia memiliki total 2,5 miliar poin kebencian. Benar saja, meninggalkan pesan di tempat adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kebencian? Dia tidak takut Guiyuan sekte menemukan masalah dengannya. Lagi pula, tidak ada saksi di sekitar. Alam semesta sangat luas. Bahkan jika sekte Guiyuan menjungkir balikan langit, mustahil menemukannya. Tuan Rumah, menurut deteksi sistem, tubuh Tuan Rumah telah menyerap terlalu banyak energi petir. Perlu dicerna secepatnya. Jika tidak, pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Kata sistem. Ini memang sebuah masalah. Sistem, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya? Siaping bertanya. Dia juga menyadari masalah ini. Meskipun mengolah tinju petir dapat membantunya menyerap sebagian esensi petir, dia telah melalui 36 kesengsaraan petir dan menyerap terlalu banyak esensi petir. Bahkan Lightning Feast tidak bisa membantunya. Dan ini bukanlah hal yang paling serius. Jika kesengsaraan guntur berikutnya datang, energi guntur yang diserap akan lebih besar lagi. Pada saat itu, bahkan tubuhnya tidak akan mampu menanggungnya. Dia harus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Sistem ini memiliki teknik budidaya yang disebut teknik chaos thunder. Ini membutuhkan 1,5 miliar poin kebencian. Ini dapat membantu Tuan Rumah menyempurnakan esensi guntur di dalam tubuh. Sistem menjawab. Teknik guntur kekacauan. Mata Siaping berbinar. Dia segera melihat pengenalan teknik budidaya ini. Benar saja, teknik budidaya ini telah mencapai tingkat Sein. Itu dikenal sebagai garis besar semua teknik guntur di dunia. Jika berhasil dikultifasikan, ia dapat mengembun menjadi tubuh Kaisar Guntur dan mengendalikan semua teknik guntur. Teknik budidaya yang bagus. Siaping tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dia menguasai teknik guntur, dia tidak hanya dapat mengatasi energi guntur yang berlebihan di tubuhnya, tetapi juga akan lebih mudah untuk menghadapi kesengsaraan guntur di masa depan. Bisa dibilang ini adalah cara membunuh banyak burung dengan satu batu. Meski membutuhkan 1,5 miliar poin kebencian, itu memang berharga. Menukarkan Memikirkan hal ini, Siaping segera memilih untuk menukar teknik budidaya ini. Gemuru gelombang-gelombang Pada saat ini, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam pikiran Siaping. Jimat Guntur, Rune, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Jumlah informasi yang dikandungnya cukup untuk meledakan kepala orang biasa. Namun, bagi Siaping, yang telah dipromosikan ke tahap tengah dari alam pemurnian harta karun, itu bukanlah apa-apa. Rasa ilahinya yang besar sudah cukup baginya untuk menerima informasi ini dengan mudah. Namun meski begitu, dia membutuhkan waktu 3 jam hanya untuk menerima informasi ini. Teknik Kekacauan Guntur 1380 Desis-Mendesis Gelombang Siaping mengoperasikan Chaos Thunder Art, sebuah pusaran kacau terbentuk di kedalaman dantiannya. Itu seperti lubang hitam, menghasilkan kekuatan melahap yang sangat kuat. Esensi Guntur yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya tertarik oleh pusaran kacau ini. Ia dengan cepat berkumpul di kedalaman dantiannya dan memasuki pusat pusaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika esensi Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah, pusaran kacau dengan cepat mengembun menjadi Jimat Guntur. Itu segera memancarkan aura kuno, tirani, dan mulia. Seolah-olah dengan Jimat Guntur di tengahnya, dia bisa mengendalikan kekuatan Guntur dan kilat sesuai keinginannya. Samar-samar, sepertinya ada Dewa Petir yang tinggal di Jimat Guntur ini. Ia memegang tombak panjang, memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan tubuhnya dikelilingi oleh Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Nyaman. Siaping merasakan seluruh tubuhnya nyaman. Saat Jimat Guntur ini terkondensasi, Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari Jimat dan mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Itu mengalir di sepanjang meridian dan pembulu darahnya, membuat suara berderak dan samar-samar memberikan efek mati rasa. Energi Guntur yang awalnya sangat kejam dan merusak, setelah dimurnikan dan disempurnakan oleh Jimat Guntur, menjadi sangat lembut dan perlahan membuat tubuhnya marah. Setiap kali Guntur dan kilat menjalar satu putaran di tubuhnya, dia merasakan tubuhnya mati rasa. Suara retakannya seperti Guntur harimau dan macan tutul. Fisiknya juga sedikit diperkuat. Meski efek dari setiap penguatannya tidak banyak, namun setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, derajat penguatannya masih cukup mengejutkan. Selain itu, energi petir juga mengandung vitalitas yang kuat. Itu juga mengaktifkan sel-sel di tubuhnya, mencapai kondisi kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umurnya juga bertambah ratusan tahun. Transformasi Ketika Jimat Guntur ini menyerap esensi Guntur hingga batasnya, ia langsung berubah. Formasi Guntur kuno, kacau, dan mulia muncul di tubuh Siaping. Saat ini, formasi ini menutupi seluruh tubuhnya. Tanda petir muncul di kulitnya, dan ada kilatan petir yang samar. Energi Guntur di kedalaman kehampaan sepertinya tertarik padanya. Tubuh Kaisar Guntur Siaping segera menemukan bahwa ketika ia berhasil memadatkan formasi Guntur yang kacau ini, formasi ini terintegrasi ke dalam tubuhnya. Segera, terjadi reaksi kimia dengan meridian dan darahnya. Seolah-olah tanda petir diintegrasikan ke dalam setiap sel di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berelemen, seolah-olah dia telah berubah menjadi tubuh Guntur dan kilat. Seluruh tubuhnya terdiri dari energi Guntur. Sungguh ajaib. Siaping merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi kilat saat ini. Jiwanya telah menyatu dengan petir, dan seolah-olah dia telah menjadi penguasa petir. Setiap gerakan yang dia lakukan dapat menarik energi petir dari kedalaman kehampaan. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan energi petir kesusahan di kedalaman dimensi, menyebabkan jantungnya berdebar. Seolah-olah energi petir kesusahan apapun yang bocor dapat mengubahnya menjadi abu. Pada saat ini, di kedalaman kerajaan valet, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Hal ini menyebabkan kerajaan valet dipenuhi dengan vitalitas, seolah-olah akan berubah menjadi dunia spasial nyata. Tinju petir. Dalam sekejap, siaping berdiri dari tempatnya dan meninju udara. Energi tinju yang terkondensasi dari energi guntur meledak. Petir memancar ke segala arah, dan tanda guntur yang tak terhitung jumlahnya berputar di kedalaman energi tinju seperti pusaran air. Kekuatannya beberapa kali lebih kejam dari sebelumnya. Dengan suara keras, benda itu menghantam dinding ruang budidaya. Tiba-tiba terjadi ledakan di ruang budidaya. Namun, ini adalah ruang budidaya kapal terbang kelas Sein. Siapa yang tahu betapa kokohnya tembok itu? Serangan dengan level ini tidak akan mampu merusak dinding sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu tidak rusak sama sekali. Tetapi dengan ruang budidaya yang kokoh, siaping dapat menggunakan seni mistiknya sesuka hati tanpa khawatir akan kerusakan. Ini adalah ruang budidaya yang cukup bagus. Telapak tangan guntur. Siaping meraih dengan tangannya, dan energi guntur di kedalaman kehampaan tertangkap di tangannya. Dia kemudian menghancurkannya, mengubahnya menjadi sambaran petir setebal ember air. Dengan ledakan, sambaran petir ini menghantam tanah, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Jika tempat ini berada di darat, satu sambaran petir saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung dan memindahkan sungai. Mata petir. Siaping berdiri di tempatnya, dan tanda aray yang dalam segera muncul di kedalaman matanya. Dia menemukan bahwa seluruh dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan untayan energi guntur yang tak terhitung jumlahnya di udara tampaknya tertarik, dengan cepat menyatu di kedalaman matanya dan bergabung ke dalam aray guntur ini. Ketika energi guntur telah berkumpul sampai batas tertentu, dia segera melepaskannya dengan pikiran. Segera, dua sambaran energi guntur melesat seperti laser, sangat cepat. Dengan ledakan, dua sambaran energi petir membombardir dinding, menghasilkan kekuatan penghancur yang cukup besar. Guntur kaki dewa. Kaki siaping segera berubah menjadi elemen dan berubah menjadi guntur. Sambil berpikir, tubuhnya berkedip, dan segera, sosok siaping yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang budidaya. Ini adalah kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Orang hanya bisa melihat ada sambaran petir yang berkelok-kelok di angkasa. Ini adalah kecepatan mengerikan yang tidak kalah dengan langkah kunpeng. Pantas saja Chaos Thunder Art ini dikenal sebagai garis besar semua seni petir. Jadi begitu, ia telah mencapai ranah mengubah satu hukum menjadi sepuluh ribu hukum. Mata siaping berbinar. Chaos Thunder Art ini adalah metode budidaya yang levelnya sama dengan Star Guide Enchantation. Ia memiliki kekuatan mengubah satu hukum menjadi sepuluh ribu hukum. Setelah mempelajari metode kultivasi ini, jika waktunya tepat dan ia mendapat pencerahan, ia akan mampu mengembangkan berbagai seni mistik yang berhubungan dengan petir. Selain itu, dia juga telah memadatkan tubuh Kaisar Guntur. Di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk melahap esensi Guntur yang tak ada habisnya di dunia. Dia tidak perlu khawatir akan menyerap terlalu banyak esensi petir dan mati. Satu hari berlalu, dan siaping akhirnya mengkonsolidasikan tubuh Kaisar Guntur. Kekuatan sihirnya juga meningkat pesat. Tampaknya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai puncak tahap tengah alam pemurnian harta karun. Tentu saja, Chaos Thunder Art terlalu luas dan mendalam. Setiap kali dia memahaminya, dia akan mendapat pemahaman baru. Ini juga membuat dunia seni bela dirinya berkembang secepat kilat. Siaping telah kembali ke Universitas Star. Saat ini, suara Korin terdengar. Akhirnya kembali. Siaping meregangkan pinggangnya. Ngomong-ngomong, Korin, apa tidak apa-apa membawa miriat stars kembali ke Universitas Star? Tidakkah orang akan mengetahui bahwa ini adalah pesawat luar angkasa tingkat Zain? Jangan khawatir, pesawat luar angkasa ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan oranya. Selama tidak ada yang menyerang pesawat luar angkasa ini, bahkan seorang sage pun tidak akan bisa melihatnya. Korin penuh percaya diri. Saat itu, Tuan Tua telah membayar mahal untuk membangun pesawat luar angkasa ini dengan tujuan melawan seorang sage. Kemampuan penyembunyiannya juga unggul. Bahkan jika seorang sage tidak menyelidikinya secara pribadi, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Itu bagus. Siaping mengangguk.